Ya, selain itu menyikapi belasan sekolah yang terdampak banjir, Dinas Pendidikan dan Keberayaan mengeluarkan surat edaran bagi satuan pendidikan yang terdampak untuk melakukan pembelajaran secara daring. Sekretaris Dinas Pendidikan Moro Jambi Suwirman mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 8 Januari 2024 bahwa satuan pendidikan yang terdampak banjir pelaksanaan pembelajaran jarak jauh diperpanjang sampai tanggal 10 Januari 2024 dan pembelajaran tatap muka dimulai pada Kamis 11 Januari 2024. Namun jika tanggal 11 debit air masih tinggi, maka kegiatan belajar tatap muka akan diperpanjang kembali. Dinas Pendidikan dan Keberayaan mengeluarkan surat pemberitahuan atau surat edaran bagi satuan pendidikan yang terdampak banjir. Sama-sama kita ketahui bahwa di tahun 2024 ini satuan pendidikan rencananya melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka yaitu pada tanggal 3 Januari 2024. Namun karena ada satuan pendidikan yang terdampak banjir, maka kita tunda untuk melaksanakan perencanaan di satuan pendidikan yaitu menjadi tanggal 8. Namun setelah tanggal 8, ternyata kondisi banjir juga tidak cenderung membaik, maka kita perpanjang lagi yaitu sampai tanggal 11. Maka nanti tanggal 11 akan masuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, sementara ini mereka boleh pemberitahuan secara jauh. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murojambi, ada 11 sekolah dasar dan 4 SMP yang terdampak banjir. Bagi Satuan Pendidikan Terdampak Banjir, Dinas Pendidikan Kabupaten Murojambi meminta wajib melaporkan perkembangan kondisi banjir secara berkala melalui bidang terkait.